Halo, berjumpa kembali dengan saya di Opsilagni. Pada semangat kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting game PSP biar nggak patah-patah atau lag saat bermain game PSP. Di sini saya menggunakan aplikasi PSP versi terbaru. Silakan kalian download di Playstore untuk versi terbaru PSP-nya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Kita ke setting. Selanjutnya kita ke sistem. Lalu kita ubah bahasanya ke Indonesia ya guys. Selanjutnya kita ke grafis. Di grafis ini ada penjengah grafis. Kalian klik. Di sini ada pilihannya itu OpenGL atau Vulkan. Ini tergantung kecocokan di HP kalian. Pilih salah satu aja ya guys. Bisa kalian uji coba satu persatu OpenGL atau Vulkan. Di sini saya sudah cocok. Itu di OpenGL. Untuk resolusi pelukisan, pilih 2x PSP ya guys. Dan untuk pelukisan perangkat lunak, di sini jangan dicentangkan aja. Untuk resolusi tampilan, di sini kalian pilih resolusi asli ya guys. Untuk layar penuh, kalian centangkan aja. Dan untuk penyusuan tata letak tampilan, kalian klik. Pilih peregangan, kalian centangkan. Lalu abaikan pandangan kamera saat sedang fokus. Kalian centangkan. Untuk rotasi, kalian pilih landscape. Ya guys. Dan di sini untuk shadernya, kalian klik. Lalu kalian pilih warna natural tidak kabur. Oke, kita kembali. Selanjutnya di sini ada lewati laju bingkai. Pilih 2 ya guys. Bila mana kalian itu suaranya ngelag, bisa kalian tambahkan lagi ya. Sampai 8 di sini ya pilihannya. Di sini saya pilih aja 2. Jenis lewati laju bingkai. Pilih present FPS. Lewati laju bingkai secara otomatis. Kalian centangkan. Dan untuk kecepatan alternatif, kalian pilih tata terbatas. Jangan dicentangkan ya. Lalu kalian oke. Dan untuk kecepatan alternatif, di sini kalian centangkan aja. Nah, di sini non-aktifnya kalian centangkan aja. Lalu kalian oke. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada lewati efek penyangga. Kalian jangan dicentangkan. Untuk skip GPU di sini jangan dicentangkan aja. Untuk penempatan penembolkan tekstur, kalian centangkan. Dan untuk kualitas kurva, di sini kalian pilih menengah aja. Kita scroll ke bawah. Di sini untuk perintah grafis, penyangga, kalian pilih hingga dua aja. Untuk transformasi perangkat keras, kalian centangkan. Untuk pengkulitan perangkat lunak, kalian centangkan. Untuk pengujian perangkat keras, jangan dicentangkan ya. Scroll ke bawah lagi. Ini bawaannya. Jenis skala atas itu bawaannya. Tingkas skala atas juga ini bawaannya. Jangan dicentangkan aja. Lalu kita ke filter tekstur. Nah di sini kalian pilih linier aja. Kita scroll ke bawah. Untuk resolusi efek lebih rendah, kalian pilih seimbang aja. Kita scroll ke bawah. Di sini sudah habis ya. Nah ini cara settingnya sudah beres semuanya. Kita ke suara. Di suara ini, kalian aktifkan suaranya. Lalu untuk volume globalnya, bisa kalian atur. Bisa kalian 7 juga. Bisa kalian juga 10 ya. Itu terserah kalian aja. Di sini saya pilih 10 aja. Untuk gunakan volume global, di sini kalian centangkan. Untuk penyangga bluetooth, jangan dicentangkan aja ya guys. Dan untuk kontrol di sini, kalian scroll ke bawah. Di kontrol sentuh, kalian centangkan. Lalu di sini ada sesuaikan tata letak tombol sentuh. Nah di sini bisa kalian pindahkan. Seperti ini. Dan atur ulang ukuran. Bisa kalian perbesar. Bisa memperkecil ya. Nah seperti ini. Kita pindahkan. Kita atur ulang ukurannya. Oke itulah cara setting game PSP untuk versi terbarunya ya guys. Bisa kalian coba aja. Di sini saya juga sudah mencobanya untuk settingan kali ini ya guys. Oke semoga support di HP kalian ya. Untuk settingan kali ini. Versi terbaru untuk PSP-nya. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Terima kasih.